Beredar rekaman suara yang diduga berisi tentang perbincangan antara Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kacari Batubara. Rekaman tersebut berisi seruan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Dalam rekaman tersebut, mereka juga membahas tentang penggunaan dana desa untuk memenangkan Paslon 02. Jawab pres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi keberedarnya rekaman tersebut. Ganjar kecewa dan menilai apa yang dilakukan oleh para pejabat di Batubara, Sumatera Utara tidak fair. Menurut Ganjar, kasus itu perlu untuk diluruskan agar pemilu bisa berjalan dengan jujur dan adil. Atas peristiwa itu, Ganjar mengingatkan masyarakat hingga pejabat untuk memiliki ruang yang baik dan benar terkait pemilu 2024. Sementara itu, Kepala Kantor Staff Presiden KSP Moldoko mengatakan rekaman suara tersebut baru sebatas isu. Rekaman suara yang beredar di media sosial itu disebut belum terbukti kebenarannya. Menurut Moldoko, Menteri Dalam Negeri akan tegas menyikapi adanya dugaan kecurangan seperti yang ada dalam rekaman tersebut. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.